Buah sindikat penipuan Mama Minta Pulsa melalui pesan singkat telpon seluler akhirnya diamankan Polda Metrojaya. Modus penipuan ini beromset hingga miliaran rupiah per bulan. Direktorat Kriminal Umum Polda Metrojaya meringkus komplotan sindikat penipuan menggunakan pesan singkat SMS. Komplotan ini menggunakan beragam modus penipuan, seperti mengumumkan korban sebagai pemenang undian, hingga meminta pulsa yang dikenal dengan Mama Minta Pulsa. Pengungkapan berawal dari ditangkapnya 13 operator penipuan di wilayah Cianjur dan Lembang, Jawa Barat. Otak pelaku diringkus anggota Polda Metrojaya di wilayah Sidrap, Sulawesi Selatan. Sindikat penipuan ini menggunakan salah satu aplikasi perangkat lunak komputer untuk menyeremkan pesan penipuan keribuan nomor ponsel. 1 x 15 itu ada sekitar 45 ribu nomor penerima. Tidak semua nomor yang menerima, maksud saya mungkin ada nomor yang mati atau memang nomor itu tidak aktif dan sebagainya. 45 ribu kalau 1 x 12, kalau 1 hari mereka 2 x 12, berarti sudah total 90 ribu. Para tersangka diancam pasal berlapis tentang penipuan serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Pak Bari, melaporkan Tugnet.